Ini adalah lokasi rumah sakit Kuala Kapuas yang dibangun oleh Dr. Fischer yang selesai pada tahun 1931. Jadi kalau Anda pernah melihat foto-foto yang ada di website BM Archive, maka Anda akan melihat bahwa dari pandangan atau dari arah rumah sakit itu ada pandangan ke sungai. Nah ini pandangannya, kalau Anda melihat di depan ini ada pelabuhan, nah inilah pelabuhan dulu yang digunakan untuk bersandar dari perahu-perahu atau kapal-kapal bagi mereka yang ingin berobat ke rumah sakit Kuala Kapuas. Sekarang kita akan masuk ke lokasi rumah sakit lama ini. Nah jadi kita lihat rumah sakit ini kena terbuat dari kayu ulin. Jadi hampir tidak tersisa sama sekali. Apalagi menurut ceritanya pada tahun 1970-an rumah sakit ini terbakar. Nah karena dia terbakar maka karena dia terbuat dari kayu maka bangunannya habis terbakar. Nah ini adalah jalan menuju ke lokasi rumah sakit lama. Sebenarnya rumah sakit ini sangat luar biasa karena di samping rumah sakit itu ada asrama yang dibuat untuk dokter dan perawat. Itu terdiri dari dua lantai. Dan semuanya menghadap ke sungai. Nah sekarang semuanya cuma tinggal kenangan. Nah di depan kita ini kalau secara lokasi ini adalah semacam guest house. Kalau menurut foto-foto yang ada di Arsip Bessel Mission. Nah kalau kita lihat di belakang daripada rumah ini. Itu ada tempat penampungan air. Yang khas sejak zaman dahulu. Ini yang tersisa dari rumah sakit Kuala Kapuas. Nah kemudian di depan kita ini adalah yang tersisa dari rumah sakit lama. Sebenarnya kalau dilihat dari bangunannya ini adalah bangunan awal. Yang kalau kita lihat nanti kita cocokkan dengan foto-foto yang ada. Nah menurut keterangan daripada yang menempati rumah ini. Ini adalah bangsal anak. Jadi hanya tinggal ini saja bangunan yang tersisa dari rumah sakit Kuala Kapuas. Yang dibangun oleh dokter Fischer pada tahun 1931. Sisa bangunan yang lain yang kalau kita lihat di peta itu semuanya sudah hancur. Nah mudah-mudahan pemerintah bisa mengupayakan agar bangunan bersejarah ini bisa direnovasi kembali. Sehingga bangunan yang merupakan cikal bakal daripada rumah sakit Kuala Kapuas dapat dipelajari oleh masyarakat Kabupaten Kapuas. Sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter terdahulu. Sekarang kita akan berkunjung sedikit ke pemilik rumah. Semua siang Pak. Bapak boleh direkam nggak? Nah ini adalah bekas bangsal anak. Jadi kita akan naik ke dalam untuk melihat bagaimana rumah sakit ini kondisi dalamnya. Apa yang tersisa dari rumah sakit ini. Nah kalau kita lihat, ini atapnya apa nih Pak? Dari sirah. Enggak untuk pelafonnya? Papan. Oh papan ya. Nah jadi bangunannya masih menggunakan bangunan yang lama. Nah kalau kita lihat tiang-tiang ini adalah tiang-tiang ulin Pak ya. Nah ini adalah kondisi daripada bangsal anak yang dulu pernah dibangun oleh dokter Fischer pada tahun 1931. Nah sebenarnya bangunan ini juga bangunan bersejarah karena pada tahun 1939 dokter Haji Sumarno Sosro Atmojo Kuala Kapuas pernah bertugas di rumah sakit ini walaupun cuma sebentar. Bisa lihat ini nggak Pak? Apa nih penampungan airnya? Masih ada? Masih ada. Ya sekarang kita lihat penampungan air yang ada di belakang. Nah ini adalah bentuk klasik daripada rumah di Kalimantan ini. Kebangunan di Kalimantan yaitu rumah panggung. Nah jadi sebenarnya di kiri kanan daripada bangunan ini, yang kalau kita lihat di sebelah ini, sebenarnya dulu ini semua adalah lokasi daripada bangunan rumah sakit lama. Tapi karena dia sudah terbakar maka ini yang tersisa. Oh boleh. Ini dulu tempat apa Pak? Dokter. Oh dokter. Tapi dulu saya lihat di foto itu katanya ini Pak, dua lantai. Nggak satu aja. Cuma tinggi. Enggak yang tahun ini Pak, apa? Tahun 30-an. Oh memang cuma ini aja? Yang terakhir ini. Ini bukan guest house Pak ya? Bukan. Oh jadi ini rumah dokter? Dokter. Kalau rumah perawatnya? Di foto-foto lama itu ada rumah perawat Pak katanya? Mungkin yang di depan itu dulu. Oh yang hancur? Oke. Di sini kan ada bangunan. Di depan ini? Ya bangunan. Kalau itu, satu. Satu itu, satu. Yang di depan itu dulu, yang tempat saya itu tempat dokter. Jadi di atas. Oh dua lantai? Dua lantai. Oh berarti itu yang dulu asrama ya? Ya. Kemudian kan yang masuk kan dari sebelah sana. Oh. Yang puskesmas. Yang puskesdes? Ya itu. Kan masuk dari situ. Ada di belakang itu kan khusus untuk poli, segala pemeriksaan. Oh ya. Di sana ada kamar. Nah setelah ada kamar baru masuk ke sini. Ada dua bangunan yang digogel gitu kan. Kan banyak bekas-bekas. Kalau ada bekas, apa itu, bekas visinya, bangunan, bangunan, beton gitu. Masih ada di sini? Enggak, bekasnya aja. Oh bekasnya aja. Kan dari sana masuk dari sini, dari sana langsung bawa kemari. Di sini kan ada menu. Selasar? Ya. Kemudian setelah, kan ada dokter. Kloke. Ya, dari Jerman. Teman kloke baru. Kusus itu mengobat orang yang pusta di seberang. Dari Jerman. Mereka mesti suka ke sini, Pak? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Tapi lama. Udah lama gak ke sini lagi? Masa kecilnya? Anak-anaknya masa kecilnya di sini. Sudah besar, lama di German. Iya. Lihat ini, Pak. Penampungan di sebelah sini, Pak ya? Dokter Bayer dulu namanya. Nah, ini adalah tempat penampungan air. Ini terbuat dari apa ini, Pak? Ini semen, Pak. Oh. Oh, luar biasa. Ini tahun 1936. Bulan 7, Pak ya? Ini kodenya apa, Pak? Oh, kodenya aja. Berarti ini dibangun tahun 1936. Dua-duanya, Pak ya? Dua-duanya. Ini ulin ininya, dasarnya? Iya. Jadi kelihatannya, airnya ditampung. Dari atas masuk ke sini. Oh, berarti ini kayak semacam penampungan air hujan, Pak, ya? Kemudian nanti dialirkannya ke? Di rumah-rumahnya. Tapi kan rumahnya lebih tinggi, Pak. Tapi mungkin ini yang khusus di sini. Oh, gitu. Saya lihat di belakang yang rumah dokter tadi juga ada, Pak, ya? Ada. Jadi ini satu-satu. Yang dalam ini. Oh, yang dalam ini bangsal anak. Yang ini dapur umum. Untuk masak-masak. Oh, gitu. Jadi yang sebelah ini. Oh, satu ini aja? Iya, sebelah. Kalau ini? Oh, dua ini? Oh, berarti jendela ini dengan jendela ini adalah bangsal anak. Kemudian di belakangnya apa, Pak? Dapur umum. Oh, dapur umum. Kayak di rumah sakit itu kan ada sosial yang masak untuk pasien. Berarti ruang-ruang yang lain itu yang terbakar itu, Pak, ya? Iya. Oh, luar biasa ini, ya? Nah, ini kita lihat. Awalnya dibangun tahun berapa, Pak? Kan persepiannya 31. Kalau saya baca itu, Pak, dokter Fischer ini ke sini tahun 1927. Nah, beliau buka poliklinik. Oke, terima kasih, Pak. Betul. Eh. Buah. 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 ilih. selamat menikmati